Setan Harpa Jilid 21 Akhirnya setelah bersusah payah mencari kesana kemari, Ong Bun Kim berhasil juga menemukan gua Bu Jing Tong terletak di atas bukit Lui Im San kiranya Bu Jing Tong terletak di atas bukit Bun Ching Gai, tinggi tebing tersebut mencapai puluhan kaki lebih, di atas dinding batu karang terteralah tiga huruf besar yang berwarna hitam. Bu Jing Gai dengan suatu lompatan yang gesit Ong Bun Kim melompat naik ke atas tebing tersebut di antara samar-samarnya pemandangan akibat kabut putih yang tebal, ia menjumpai sebuah gua besar, di tepi gua tersebut terpanjang tiga huruf yang berbunyi, Bu Jing Tong kejut dan Girang Ong Bun Kim menjumpai gua tersebut, disinikah tempat tinggal dari He Mo In yang merupakan tokoh sakti dalam dunia persilatan di masa lampau. Di dalam inikah pedang sakti, Sin Kiam disimpan. Setelah merenung dan sangsi sebentar akhirnya Ong Bun Kim memberanikan diri memasuki gua itu. Suasana di dalam gua tersebut gelap gulita sulit untuk melihat kelima jari sendiri tapi suasara gelap itu tidak menyulitkan Ong Bun Kim, setelah berjalan lebih kurang tiga kaki kemudian, muncul sebuah simpang tiga di depan situ. Untuk sesaat Ong Bun Kim berdiri tertegun di sana, dia tak tahu jalan manakah di antara ketiga buah lorong tersebut yang harus dipilih. Mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya, ia teringat kembali dengan tulisan yang tertera di atas telapak kakinya masuk gua belok ke kanan tanpa berpikir panjang lagi, dia pun berbiyo ke kanan dan melanjutkan perjalanannya ke dalam. Lorong gua tersebut makin lama semakin sempit, makin ke dalam suasana pun makin gelap lagi lembab, berada dalam keadaan demikian, diam-diam bergidik juga Ong Bun Kim dibuatnya. Sementara itu, ia sudah mebelok ke dalam sebuah tikungan, tiba-tiba pemandangan yang terbentang di depan matanya berubah, ia telah berada di dalam sebuah ruangan istana yang amat besar dan megah. Di atas maupun di bawah ruangan terlapis kabut putih yang tebal, Ong Bun Kim merasakan dirinya seakan-akan sedang berada di dalam istana neraka yang menyeramkan. Rasa seram dan ngeri mulai menyelimuti perasaannya, bulu kuduk serasa pada berdiri semua. Suasana di sana begitu sepi, hening dan tak kedengaran sedikit suara pun, seolah-olah sebuah istana kematian yang diliputi hawa kematian yang menggidikan hati. Ong Bun Kim melangkah masuk ke dalam istana itu, kemudian menelusuri ruangan dan berjalan masuk lebih ke dalam. Sereet! Sereet! Sereet bunyi langkah kaki yang menggema dalam ruangan menimbulkan irama yang semakin mengerikan hati. Entah berapa jauh ia sudah berjalan, akhirnya sampailah pemuda itu di depan sebuah haltar, di atas salter batu tadi terletaklah sebuah kotak besi kira-kira setengah dipapanjangnya serta sebilah pedang. Ong Bun Kim merasakan jantungnya berdebar keras, ia tahu isi kotak besi itu tentukah kitab pusaka ilmu pedang, sedang pedang tersebut tak bisa disangka lagi pastilah pedang sakti Sin Kiam. Belum lagi ia menjamah kitab dan pedang itu, mendadak suara tertawa dingin yang menusuk telinga berkumandang datang dari empat arah delapan penjuru, suara itu melengking tajam tak sedap didengar, membuat orang menjadi bergidik rasanya. Siapa Ong Bun Kim segera membentak? Siapa? Pantulan suara yang menggema dalam ruangan menciptakan pula serangkaian gema suara yang menyeramkan. Suara tertawa dingin yang menusuk pendengaran itu bagaikan muncul dari mulut seorang iblis dari neraka, ditambahi situasi suasana dalam ruangan yang diliputi hawa kematian, sedikit banyak Ong Bun Kim keder juga dibuatnya. Siapa di situ bentaknya kembali? Suara tertawa dingin yang menusuk pendengaran itu lenyap tak berbekas, suasana dalam ruangan telah pulih kembali dalam keheningan yang mencekam untuk kesekian kalinya Ong Bun Kim terasa bulu keduknya pada bangun berdiri. Wes, tiba dua sesosok bayangan hitam muncul dari belakang istana bagaikan sukma gentayangan. Ong Bun Kim menjerit kaget, tanpa disadari dia mundur dua-tiga langkah ke belakang. Dengan suatu gerakan yang sangat cepat, bayangan hitam itu berdiri di depan altar batu itu dan berdiri tak berkutik. Siapa kau Ong Bun Kim? Segera membentak. Aku adalah malaikat pelindung pedang. Jawab orang itu dengan suara yang dingin bagaikan es apa? Kau adalah malaikat pelindung pedang. Benar, bukankah kau datang kemari untuk mengambil pedang sakti Sin Kiam? Betul Ong Bun Kim menjawab dengan nada yang berat. Wah, dengan mengandalkan kepandayanmu ditu, kau sudah ingin mengambil pedang Sin Kiam tersebut. Kenapa tidak boleh kau masih belum memiliki kemampuan tersebut untuk berbuat demikian? Kemampuan sulit sih tidak bila kau ingin mendapatkan pedang Sin Kiam tersebut, cuma kau harus menyambut tiga buah pukulanku lebih dahulu, jika kau sanggup menyambut ketiga buah seranganku itu. Mungkin saja keinginanmu itu masih ada harapan, seandalnya aku tak mampu untuk menerima ketiga buah seranganmu itu kau bakal mati di sini. Mendengar perkataan itu, Ong Bun Kim segera tertawa dingin. Hehehe, caramu itu memang sungguh merupakan suatu care mendapatkan pedang yang menarik hati, katanya. Orang itu balas tertawa dingin. Terlepas apakah care ini menarik ataukah tidak? Yang penting aku barus mencoba dulu kepandayan silat munah bersiap-siaplah, aku segera akan melancarkan serangan. Belum selesai ucapan tersebut diutarakan, bayangan hitam sudah berkelebat lewat, segulung angin pukulan yang maha dasyat dan berhawa dingin dengan cepatnya telah menyergap ketubuh Ong Bun Kim. Sama sekali tak disangka oleh si anak muda itu bahwa musuhnya segera melancarkan serangan setelah berkata hendak menyerang, dalam keadaan demikian telapak tangan kanannya diputar untuk mengunci datangnya ancaman tersebut. Kemudian dengan jurus Hekya Moim, banyangan iblis di malam gelap, dia melancarkan serangan balasan. Serangan yang dilancarkan Ong Bun Kim ini amat cepat, tapi bayangan hitam itu jauh lebih cepat, tahu-tahu serangannya yang kedua telah dilancarkan ketubuh anak muda tersebut. Pada saat itu pula Ong Bun Kim melancarkan pula serangannya yang kedua dengan jurus Moim Kui Ji Yau, bayangan iblis cakar setan. Tapi belum sampai setengah jalan, mendadak dadanya seperti dihantam orang keras-keras hingga tubuhnya mundur 7-8 langkah ke belakang dengan sempoyongan. Dengan perasaan kaget cepat-cepat pemuda itu mengatur pernafasannya, setelah yakin kalau tak terluka, ia baru sadar kalau musuh telah mengampuni jiwanya. Coba kalau di dalam serangannya tersebut, orang itu melakukan dengan tenaga pukulan yang berat. Miscaya selembar jiwanya sudah kabur kembali ke alam Baaka. Bayangan hebitam itu sudah berdiri kembali di depan altar, dari gerakan tubuhnya yang begitu cepat, dapat diketahui kalau tenaga dalam yang dimilikinya betul-betul sudah mencapai tingkatan luar biasa. Ong Bun Kim menghela nafas dalam, pelan-pelan ia putar badan dan berlalu meninggalkan tempat itu. Bukan saja ia tak sanggup menghadapi tiga jurus serangan lawan, bahkan dua jurus pun tak mampu, dengan kemampuan semacam ini, apalah artinya untuk mendapatkan pedang sin kiam tersebut? Baru tiga langkah Ong Bun Kim berjalan, tiba-tiba terdengar suara yang dingin kaku itu berkumandang kembali. Berhenti Ong Bun Kim tertegun dan menghentikan langkahnya, sambil berpaling ia bertanya, ada apa kemari? Untuk kedua kalinya Ong Bun Kim merasa tertegun, tanpa disadari dia pun beranjak untuk berjalan kembali ke dalam ruang istana. Tapi baru mencapai satu kaki dari hadapan bayangan hitam itu, kembali ia dibentak untuk berhenti. Aku toh tak mampu untuk menerima ketiga buah seranganmu, mau apa kau memanggilku kembali tegur Ong Bun Kim dengan suara sedingin salju? Kau hendak kemana tentu saja pergi meninggalkan tempat ini, bocah muda, siapa namamu? Aku pikir soal nama dengan soal pedang sin kiam tiada sangkut pautnya antara yang satu dengan yang lain. Kenapa bukankah aku tak mampu untuk menerima ketiga buah pukulanmu? Jujur juga kau bocah. Betul, kau memang tak mampu menyambut ketiga buah pukulanku, tapi bukankah kau telah belajar ilmu pukulan Hekmo Sin Chi yang terperanjat Ong Bun Kim? Setelah mendengar perkataan itu, jantungnya terasa berdebar keras. Dari mana kau bisa tahu serunya tertahan? Ketika bertarung melawanku tadi, bukankah ilmu pukulan yang kau gunakan adalah ilmu pukulan Hekmo Sin Chi yang orang itu balik bertanya. Benar siapa namamu? Ong Bun Kim apa? Kau bernama Ong Bun Kim. Seruan tertahan itu jelas diucapkan dengan perasaan yang amat terkejut seakan-akan sama sekali tidak menyangka. Adakah sesuatu yang tidak berestanya Ong Bun Kim dengan perasaan tercekat? Kau adalah putranya Ong Siliat sekali lagi Ong Bun Kim merasa amat terperanjat, dengan cepat ia balik bertanya. Dari mana kau bisa tahu ternyata orang itu tidak menjawab pertanyaan Ong Bun Kim, kedua belah pihak menjadi terbungkam tutup beberapa saat lamanya. Di mana kahayahmu sekarang tanya orang itu selang beberapa saat kemudian. Telah mati-mati secara mengenaskan betul kapan peristiwa itu terjadi 15 tahun berselang, secara ringkasia mengisahkan peristiwa terbunuhnya Ong Siliat di tangan orang. Selesai mendengarkan kisah tersebut, tiba-tiba orang itu bergumam seorang diri. Tak ku sangka kata-kata dari mendiang suhu begitu cocok dan tepat 20 tahun kemudian, sobat karibku telah tewas secara mengenaskan, siapakah kau tanya Ong Bun Kim dengan perasaan terkesiap. Pernah kau dengar tentang seorang anggota persilatan yang bernama Giyok Bin Hiap, pendekar berwajah Kemala, Yew Tiong ucapan tersebut ibaratnya halilintar yang membelah bumi di tengah hari bolong, membuat Ong Bun Kim saking terperanjatnya sampai melongo dengan matlah, terbelalak. Jadi kau, kau adalah Giyok Bin Hiap, pendekar berwajah Kemala Pekitnya. Betul, aku dan ayahmu datang kemari bersama-sama di masa itu dan kau, kau masih hidup apakah kau menganggap aku telah mati orang itu balik menanya. Boampu tidak bermaksud demikian, cuma saja banyak orang yang telah menganggap kau sudah tiada termasuk juga putrimu sendiri. Kau, kau maksudkan putriku yang dilahirkan oleh Leng Po Sian Chu betul apakah ayahmu tak pernah berjumpa dengannya tidak O-O-O-Tian. Bukankah peristiwa ini telah menciptakan suatu kesalahan paham yang amat besar? Ketika ayahmu pergi meninggalkan gua Bu Jing Tong, aku telah berpesan kepadanya agar pergi menjumpainya Lu Sian Pual. Kenapa kau tidak meninggalkan tempat ini? Tanya Ong Bun Kim dengan perataan tidak habis mengerti. Aku mendapat perintah dari mendiang guruku untuk melindungi pedang tersebut. Melindungi hingga pedang itu didapatkan seseorang. Betul sejak dulu Hek Mo'im telah mengetahui bahwa kami bekal sampai di sini, maka masing-masing telah meninggalkan sepucuk surat kepada kami. Bagaimana kah isi surat untuk ayahmu tidak keketahui, tapi dalam surat yang ditujukan kepada ku telah dijelaskan bahwa kami bukan orang yang berhak untuk mendapatkan pedang sin kiam tersebut, karena itu dianjurkan kepada kami untuk menjadi anggota perguruannya serta belajar ilmu. Selama hayatnya Hek Mo'im telah meninggalkan tiga jilid buku, sejilid kitab ilmu pedang, sejilid kitab ilmu yang ditujukan kepada kami dan kitab ketiga baru merupakan Hak Mo'keng. Enam tahun setelah selesai belajar ilmu, aku dan ayahmu berniat untuk pergi meninggalkan tempat ini, tapi pada saat itulah kami telah menemukan sepucuk surat yang lain. Surat itu diletakkan di atas meja batu dari mendiang guru kami, sewaktu kami hendak pergi dari sini, tiba-tiba berhembus segulung angin yang membawa surat tadi ke hadapan kami. Dalam surat itu kecuali menjelaskan tentang keberhasilan kami berdua dalam berlatih ilmu, ada empat hal yang diterangkan pula, yakni pertama setelah kemunculan ayahmu dalam dunia persilatan, lima tahun kemudian jika kurang hati-hati di dalam menghadapi persoalan, dia akan mati secara mengenaskan, kedua aku harus tetap tinggal di sini untuk melindungi pedang mustika, ketiga pemilik pedang sin kiam haruslah sepasang suami istri. Suami istri selah Ong Bun Kim. Benar, dan keempat, dua pualuh tahun kemudian seorang yang pandai ilmu pukulan Hekmo Sin Chi yang akan datang kemari, dialah yang akan memindahkan pedang untuk menerima persembahan, memindah pedang untuk menerima persembahan kata Ong Bun Kim terperanjat. YAA, setiap benda yang berada dalam dunia ini selalu mempunyai semacam persenyawaan untuk memilih pemiliknya, pedang sin kiam terhitung benda kuno yang bertuah, oleh karena itu dia pun bisa memilih pemiliknya sendiri, jika orang tak berjodoh yang memperoleh pedang ini, maka akibatnya tentu akan ketimpa musibah, perkataan itu ada benarnya juga, tapi apa yang dimaksud dengan memindahkan pedang untuk menerima persembahan pedang sakti sin kiam merupakan senjata andalan guruku yang dihormati dan disanjung oleh setiap orang, menjumpai pedang itu bagaikan berjumpa dengan guru sendiri, seandainya ada orang menggunakan pedang ini untuk menjagoi dunia persilatan, betul umat persilatan pada takut dan kedar. Namun bukan berarti mereka merasa takluk benar juga perkataan ini Ong Bun Kim manggut-manggut tanda membenarkan. Nah sebab itulah suhu telah menerangkan secara jaias, dalam suratnya bahwa pedang ini pasti disembah secara terbuka, barang siapa dapat menyembah pedang itu sehingga keluar sepanjang 3 inci dari sarungnya, orang itulah yang akan menjadi pemilik pedang mustika sin kiam. Bukankah hal ini berarti harus diselenggaratkan juga pertemuan besar Pai Kiam Cibwe betul? Kalau tidak demikian, siapakah umat persilatan di dunia ini yang akan merasa takluk sekali lagi Ong Bun Kim manggut-manggut? Tadi kau bilang, orang yang akan mendapatkan pedang ini seharusnya adalah sepasang suami istri kembali ia bertanya. Betul, pedang sin kiam dinamakan juga pedang cinta, menurut apa yang ku ketahui, kecuali seorang lelaki dan seorang perempuan menyembah bersama, sulit untuk menggerakkan pedang itu keluar dari sarungnya, dan kedua orang itu pun harus mempunyai jodoh dengan pedang ini. Itu kan berarti orang-orang dari kalangan Buddha maupun agama itu tiada harapan untuk memperoleh pedang tersebut. Betul apakah orang persilatan mengetahui akan hal ini sekalipun orang yang tidak tahu amat banyak bukan berarti tiada orang yang mengetahui akan hal ini, kalau memang demikian. Kenapa akulah yang hadrus menjadi orang yang memindahkan pedang untuk menerima persembahan Bapak 66 sebab suhu telah menunjukkan sebagai orang yang memindahkan pedang ini dari sini menuju ke suatu tempat. Yang lain guna menerima persembahan dan setiap orang, jawab Giyok Bin Hiap kemudian. Harus dipindah ke mana kuil Syaulim si, sebab partai Syaulim merupakan perguruan nomor wahid di dunia, lagi pula merupakan tempat suci dari kaum Buddha, maka barang siapa berniat untuk mendapatkan pedang ini, setiap orang harus ikut menghadiri ucapan penyembahan terhadap pedang, kapan pertemuan Pei Kiam Chi Hwe tersebut akan diselergarakan tanya Ong Bun Kim kemudian. Setiap saat bisa diselenggarakan dan kau aku adalah malaikat pelindung pedang, aku rasa kata malaikat lebih cocok kalau dirubah menjadi manusia, baik, akulah manusia pelindung pedang, akan kulindungi pedang itu sampai senjata wasiat ini didapat orang, apakah kau akan mengikuti diriku menuju ke kuil Syaulim si tentu saja kalau demikian, bagaimana kalau sekarang juga kita berangkat meninggal tempat ini bagus, mari kau pindahkan pedang ini dengan langkah lebarong bunki maju ke depan dan mendekati altar di tengah ruangan, saat itulah dia baru melihat jelas paras muka Giyok Bin Hiap yang sesungguhnya. Dia bara berusia 40 tahunan, berwajah putih bersih bagaikan kemala, meski usianya sudah mencapai usia pertengahan namun ketampanannya masih terlihat jelas, julukan Giyok Bin Hiap memang cocok sekali baginya. Ketika tiba di depan meja altar Ong Bun Kim menyembah dulu kepada pedang mestika tersebut, kemudian dia baru mengambil pedang Sin Kiam yang cuma tiga depa itu dari meja. Dalam pandangan Ong Bun Kim, pedang ini tak jauh berbeda dengan pedang-pedang biasa, pemuda itu menjadi tak habis mengerti kenapa pedang yang tampaknya amat sederhana dan bersahaja itu memiliki pengaruh yang begitu besar. Dengan tangan keranan memegang pedang, tangan kiri membawa kotrak besi yang berisikan kitab ilmu pedang, pelan-pelan ia menuruni ruang istana. Kepada Giyok Bin Hiap katanya. Kemudian, sambil menatapnya lekat-lekat, Ciam Pua, apakah kita boleh berangkat sekarang juga baik? Kita berangkat sekarang juga Ong Bun Kim memasukkan kotak berisi kitab pusaka itu ke dalam sakunya dan menggenggam pedang Sin Kiam di tangan, kemudian dengan langkah lebar keluar dari gua diikuti Giyok Bin Hiap dari belakang. Setelah keluar dari gua Bu Jing Tong, Ong Bun Kim baru tak tahan untuk bertanya. Ciam Pua, bolehkah aku mengajakan suatu pertanyaan kepadamu persoalan apa? Bukankan dalam gua itu terdapat simpang tiga? Kecuali lorong sebelah kanan dua yang lainnya akan tembus sampai di mana jalan buntu, kedua-duanya menuju ke sebuah barisan penyesat sukma yang bisa membunuh siapapun, O-O-O-O, Giyok Bin Hiap Ye Uliong berkata lebih jauh, Aku dan ayahmu telah menjadi anggota perguruan Hek Moim, usianya jauh lebih muda daripada usiaku, ia adalah suteku, maka selanjutnya kau harus memanggil, supek kepadaku baik supek sutit, boleh aku bertanya pula tentang satu hal apa yang ingin kau tanyakan, supek kau telah berjumpa dengan putriku benar, dia bernama Ye Ucin Cantikah dia cantik sekali, sayang dia terlalu murung dan selalu bermuram durja, kau tahu dia tinggal di mana tidak Giyok. Bin Diap mengerutkan dahinya rapat-rapat, kembali ujarnya, selama hampir 20 tahun aku hidup dalam gua, boleh digelang tiap hari selalu kurindukan mereka ibu dan anak, sekarang bila sampai terjadi salah paham seperti ini, lantas bagaimana baiknya? Tidak mungkin, kau bisa memberi keterangan kepadanya tentang duduk persoalan yang sebenarnya, maka berangkatlah kedua orang itu melanjutkan perjalanan menuju ke arah kuil Xiao Lim Si. Di tengah jalan, Ong Bun Kim seperti teringat akan sesuatu hal, tanpa terasa ia bertanya lagi, supek, aku ingin bertanya lagi kepadamu tentang suatu persoalan yang sangat aneh, persoalan apa bukankah kau mengatakan bahwa pedang itu baru bisa keluar sendiri dari sarungnya setelah disembah oleh suami istri betul, dan lagi kedua orang itu harus orang-orang yang mempunyai rejeki besar seandainya dia tak beristri sehabis diselenggarakannya pertemuan pedang ini, mereka harus melangsungkan pernikahannya, apa maksudmu dikala menyembah pedang, setiap orang boleh menyembah dengan perempuan siapapun, sebab siapa tahu kalau perempuan itu adalah calon istrinya. Seandainya kemudian terbukti bahwa pedang itu keluar dari sarungnya, maka merekapan secara resmi merupakan suami istri, bebas mengajak perempuan manapun untuk menyembah pedang Ong Bun Kim tertegun. Betul, seandainya ketika aku sedang menyembah pedang dengan seorang perempuan berusia 40 tahunan, tiba-tiba pedang itu keluar dari sarungnya. Lantas bagaimana? Hal ini tak mungkin terjadi tak mungkin benar, kejadian semacam ini adalah suatu kejadian yang tidak mungkin, kau jangan menaruh curiga terhadap kehebatan pedang ini apalagi istri yang terikat oleh pedang ini pasti akan hidup dengan penuh kebahagiaan, meskipun Ong Bun Kim merasa agak keheranan, tapi setelah kejadian berlangsung demikian dia pun tidak banyak berbicara lagi. Ya biar saja kejadian yang sesungguhnya kita ikuti setelah tiba pada saatnya nanti katanya sambil manggut-manggut. Perjabanan yang merekta lakukan sunggauh teramat cepat, suatu hari sampailah mereka di kuil Xiao Lim Siang terletak di bukit Song San kepada Giyok Bin Hiap, Ong Bun Kim berkata, Supek bagaimana kira kita memasuki kuil ini beri kabar kepada Chiang Bun Jinnya agar keluar pintu untuk menyambut kedatangan pedang Sim Kiam A.A.A. Masakah pedang itu mempunyai kuil bawaan sebesar ini? Kalau tidak percaya, kenapa tidak dicoba sendiri Ong Bun Kim mengangguk, kemudian pelan-pelan berjalan menuju ke depan pintu kuil. Sebuah papan nama besar dengan tiga huruf emas yang memancarkan cahaya berkilauan terpanjang di atas pintu gerbang kuil Xiao Lim Siang. Baru saja si anak muda itu akan melangkah masuk ke dalam halaman kuil, mendadak terdengar seseorang mementak dengan suara berat, dalam dan nyaring. Siapa di situ Ong Bun Kim berhenti seraya palingkan kepalanya ke arah sana berasalnya suara teguran itu. Seorang pendeta tua yang berwajah angker tahu-tahu sudah berdiri tegap di depan pintu. Pendeta tua itu memandang sekejap ke arah Ong Bun Kim serta Giyok Bin Hiap, lalu tegurnya. Ada urusan apa si Chu berdua datang mengunjungi kuil kami sambil mengangkat pedang Sim Kiam tinggi-tinggi, Ong Bun Kim berseru dengan lantang. Sin Kim berada di sini, harap Chiang Bun Jin Partai Xiao Lim tampil untuk menyambut kedatangannya Sin Kiam pendeta tua itu tampak amat terperanjat sehingga paras mukanya ikut pula berubah. Betul, pedang Sin Kiam yang menjadi milik Hek Moim di masa lampau, sekarang telah berada di sini jawab Ong Bun Kim dengan suara dalam. Mendengar nama Hek Moim di singgung paras muka pendeta tua itu berubah hebat, buru-buru serunya, harap Sin Kiam tunggu sebentar, Luo Cheng segera akan memberi kabar kepada Chiang Bun Jin untuk menyambut pedang mestika cepat pergi. Baik setelah mengiakan, dengan langkah cepat pendeta tua itu lari masuk ke dalam kuil. Ong Bun Kim yang menyaksikan keperjadian ini diak-diam merasa tak berperanjat, ia tak mengira kalau nama besar Sin Kiam betul-betul bukan hanya nama kosong belaka. Tak lama kemudian muncul beberapa sosok bayangan manusia dari balik ruangan kuil Xiao Lim si orang yang berjalan di paling memuka adalah seorang pendeta tua beralis putih. Ia memandang sekejap pedang Sin Kiam yang berada di tangan Ong Bun Kim kemudian sambil memberi hormat katanya, Pim Cheng Ho At Ho ya tak tahu kalau Sin Kiam bakal berkunjung kemari, jika kami semua terlambat menyambut, harap suka dimaafkan Ong Bun Kim merasa tertegun, untuk sesaat lamanya dia tak tahu bagaimana musti menjawab. Apakah kau adalah Chiang Bun Jun dari partai Xiao Lim Giok Bin Hiap segera menegur? Yaa, benar. Entah ada pesan apa yang akan disampaikan oleh pedang mestika dalam pesan terakhirnya, Suhuku Hekmoin menerangkan bahwa penyembahan terhadap pedang akan dilangsungkan dalam kuil ini, secara ringkas dia pun memberi keterangan kepada ketua dari partai Xiao Lim ini tentang semua rencana yang telah disusun. Mendengar keterangan itu, Buru-Buru Ho At-Hye Ta-Isu berkata, Kejadian ini merupakan suatu kejadian yang membanggakan partai kami, sudah barang tentu Pin Cheng tak akan menampik, silahkan pelindung pedang langsung memasuki ke halaman Tatmuan di bawah pimpinan Ho At-Hye Ta-Isu Sampailah mereka di dalam ruang Tatmuan. Setelah meletakkan pedang sin kiam dan kotak besi berisi kitab pusaka ke atas meja altar di tengah ruangan, Ong Bun Kim segera mengundurkan diri dari situ. Tiba-tiba Ho At-Hye Ta-Isu bertanya kepada Giyok Bin Hiap, Maaf atas kelancangan Pin Cheng, tolong tanya apakah Sicu adalah Giyok Bin Biap yang termasuhur tempo dulu betul konon Sicu dan Ong Siliat bersama-sama telah lenyap dari keramaian dunia persilatan benar. Setelah Giyok Bin Hiap memberi penjelasan seperlunya, Ho At-Hye Ta-Isu baru mengerti akan duduknya persoalan. Pada saat itulah, seorang pendeta membisikan sesuatu ke sisi telinga Ho At-Hye Ta-Isu, mendengar bisikan tersebut sorot meto Ho At-Hye Ta-Isu segera dialihkan ke wajah Ong Bun Kim. Sicu, tolong tanya apakah kaut bernama Ong Buk Kim tegur nyerah kemudian dengan perasaan terkesiap. Benar murid Kui Ji Suseng benar Ong Bun Kim kembali mengiakan, Apakah Ciyang Bun Jin ingin menanyakan soal 6 jilid kitab pusaka dari 6 partai besar? Benar, 6 jilid kitab pusaka dari 6 partai besar telah dicuri oleh burumu, hingga kini belum juga kitab itu dikembalikan sedangkan Sicu pun sudah membunuh puluhan orang anggota partai besar, siapa suruh pihak 6 partai besar mendesak diriku terus-menerus, sekalipun peristiwa itu terjadi karena disebabkan alasan tertentu, namun kami 6 partai besar sulit untuk memaafkan perbuatan dari Sicu itu, lantas menurut pendapat Ciyang Bun Jin, apa yang kau kehendaki? Sicu harus menyerahkan kembali ke 6 jilid kitab pusaka itu kepada kami tapi kitab itu tidak berada di tanganku, sekalipun begitu, paling tidak Sicu kan tahu berita tentang ke 6 jilid KT, apusaka kami betul, aku memang sudah mengetahui jejaknya, bahkan aku telah bersumpah pada suatu ketika ke 6 jilid kitab pusaka itu pasti dapat ku rampas kembali dan menyerahkannya kepada 6 partai besar bolahkah aku tahu, ke 6 jilid kitab pusaka itu kini berada di tangan siapa? di tangan ketua perguruan Santian Bun Apa Hoat Hoetai Su sangat terkejut dengan hati yang tercekat dan bergidik ia mengulangi ucapan itu sekali lagi, di tangan ketua perguruan Santian Bun Benar, oh oh lantas bagaimana baiknya? tak usah khawatir Ciang Bun Jin, aku, pasti, dapat merampasnya kembali, dengan perasaan serius Hoat Hoetai Su manggut-manggut, keningnya berkerut dan lama sekali tak berbicara, Ciang Bun Jin kata Giok Bin Hiap tiba-tiba, ada satu hal aku ingin memohon bantuanmu, persoalan apa? katakan saja terus terang tolong kabarkan kepada semua sahabat dari dunia persilatan, katakan bahwa bulan ini tanggal 20 siang hari adalah saatnya untuk menyembah pedang lola pasti akan menitahkan anak murid perguruanku untuk menyebar luaskan berita ini, harap si cu berlega hati selain daripada itu, masih ada beberapa persoalan tolong kabarkan pula kepada segenap sobat-sobat persilatan, katakan bahkan setiap orang yang hendak datang kemari untuk menyembah pedang, dilarang membawa perasaan dendam atau napsu ingin membunuh, jika berani bersikap kurang ajar terhadap Sin Kiam, pasti akan mati secara mengerikan baik berbicara sampai di situ, Giok Bin Hiap lantas berpaling kepada Ong Bun Kim Seraya katanya, Ong Sutip kau juga boleh pergi, bukankah kau sudah mempunyai kekasih Hong Bun Kim manggut-manggut, peristiwa ini Tia merupakan suatu masalah yang cukup pelik baginya, dia bukan cuma punya kekasih, dia pun mempunyai istri, tapi di antara setian banyak orang, yang manakah yang merupakan istrinya yang sebenarnya? Ia merasa amat murung dan kesal, sebab dia sadar bila persoalan ini tidak diselesaikan secara baik, akibatnya urusan akan menjadi runyam. Teringat sampai di situ, tanpa terasa Ong Bun Kim mengerutkan dahinya rapat-rapat. Melihat itu, dengan keheranan Giok Bin Hiap iantas bertanya, Hei, kenapa dengan kau aku? Aku bukan cuma punya kekasih, aku pun sudah beristri, secara ringkas dia lantas membeber persoalan yang dihadapinya itu kepada Giok Bin Hiap. Mendengar persoalan itu, Giok Bin Hiap langsung saja mengerutkan dahinya rapat-rapat. Wah persoalan ini memang cukup sulit ia gi pelik, cuma aku pikir persoalan ini tentu akan beres dengan sendirinya bila waktunya telah tiba nanti, katanya kemudian. Seandainya mereka datang serentak, Apa yang harus ku perbuat? Maksudmu seandainya Lan Shok Ling, Hui Mo Pangku, bunga iblis dari neraka datang bersama ke tempat ini, apa yang musti kau perbuat? Benar soal ini tak perlu kau khawatirkan, meskipun Sien Kiam harus didapatkan oleh sepasang suami istri, tapi apakah kau adalah orang ibang berhak mendapatkan pedang A tersebut? Masih merupakan suatu tanda tanya besar, Sampai waktunya nanti, kau boleh maju bersama mereka satu persatu. Bapak 67 mendengar perkataan itu. Ong Bun Kim manggut-manggut karena memang inilah care yang paling baik untuk mengatasi persoalan itulah berhasrat untuk mendapatkan pedang mestika tersebut, sudah barang tentu segala sesuatunya baru bisa dibicarakan setelah persoalannya berkembang nanti. Ong Bun Kim berpikir sejenak, lalu ujarnya. Kalau begitu, keponakan ingin mohon diri lebih dahulu, silakan Ong Bun Kim segera mohon diri kepada Chiang Bun Jin dari Siow Lim Pei, dan berangkat menuruni bukit Cheong San. Tapi setibanya di kaki gunung, ia baru kebingungan, kemana ia musti pergi sekarang? Tiba-tiba pemuda itu teringat kembali akan diri Tai Hek Chin Kun serta Mokwi Seng Kiam Fang Pak Bun yang tertinggal di perguruan Santian Bun. Bagaimana nasib mereka berdua berpikir tentang masalah ini? Hatinya menjadi gelisah sekali. Ia bertekad untuk menyelidiki persoalan ini sampai jelas lebih dulu, tapi dalam masalah ini pun ia merasa menjumpai kesulitan. Dan, dapatkah ia berkunjung kembali ke perguruan Santian Bun? Sudah jelas berbicara dari tenaga dalam yang dimiliki, dia masih bukan tandingan dari ketua perguruan Santian Bun, Chiulili, itu berarti menyelidiki secara menyerempet. Bahaya tak bisa dilakukan, terpaksa ia akan melakukan penyelidikan secara diam-diam. Setelah mengambil keputusan, berangkatlah arak muda itu dengan kecepatan luar biasa. Untuk sementara waktu, baiklah kita tinggalkan Ong Bun Kim yang sedang menyelidiki jejak dari Tai Hek Chin Kun serta Fang Pak Bun. Sementara itu berita tentang akan diselenggarakannya pertemuan Pei Kiam Chi Bwe dengan cepat sudah tersiar dalam dunia persilatan. Munculnya pedang Sin Kiam milik Hek Mo Im dalam dunia persilatan, betul-betul sudah menimbulkan gelombau keributan yang sangat dahsyat dalam dunia persilatan, setiap orang sama-sama bertekad hendak mendapatkan pedang mustika tersebut. Bulan 4 tanggal 20. Berbondong-bondong kawanan jago dari dunia persilatan pada berdatangan ke Kuil Siaw Lim Si untuk mengikuti pertemuan Pei Kiam Chi Bwe. DDI depan pintu garbang kuil tersebut, berdirilah empat orang pendeta yang bertugas menerima tamu. Setelah ditanya maksud kedatangan mereka, maka kawanan jago persilatan itu pun dipersilahkan masuk ke dalam ruang kuil. Sikiam adalah sebuah benda mustika yang merupakan incaran dari setiap umat persilatan, apakah benda itu akan mengakibatkan timbulnya suatu badai perebutan yang sengit. Sampai sekarang hal mana masih merupakan suatu tanda tanya besar. Ketua Partai Siaw Lim, Hoat Hoetai Su dengan didampingi empat orang pendeta tua masing-masing berdiri di depan pintu ruang tatmuan sambil mengawasi kedatangan para jago yang hilir mudik memasuki ruangan. Dalam ruangan, Giyok bin Hiap berdiri di samping atar melindungi keselamatan pedang Sinkiam, ia berjaga-jaga di situ dengan angker dan tidak membiarkan kejadian tak sopan berlangsung di sana. Pada saat itulah tiba-tiba dari luar ruangan berkumandang suara seruan yang amat ngering. Ketua Perguruan Santian Bun dengan membawa anggota perguruannya tiba begitu mendengar disebutnya nama Perguruan Santian Bun, Ketua Partai Siaw Lim yang berdiri di depan pintu serta kawanan jago ihai yang berada dalam ruangan sama-sama menunjukkan perasaan kaget. Seketika mereka mendungakan kepalanya dan berpaling keluar ruangan, tampaklah seorang manusia berkerudung memakai baju putih, didampingi dua orang manusia berkerudung lainnya melangkah masuk ke dalam halaman ruangan tatmuan. Hoat Hoetai Su Sa'a Ramaju menyambut, setelah memberi hormat katanya, Santian Bun Chu, terimalah hormat lelap Ciyang Bun Jin tak perlu banyak ada tukas ketua Perguruan Santian Bun itu sambil tertawa dingin. Apakah kedatangan Bun Chu kemari adalah untuk menyembah pedang mestika? Benar, tolong tanya Ciyang Bun Jin, kenapa pedang Sin Kiam bisa berada dalam perguruan Anda dengan suara dalam dan berat Hoat Hoetai? Ciyang Bun Jin menjawab, menurut pesan terakhir dari He Moim, Sin Kiam tersebut harus dibawa ke dalam partai kami oleh malaikat pelindung pedang untuk menerima penghormatan di sini siapa yang menjadi malaikat pelindung pedang seorang jagoyar, dulu dikenal sebagai Giyok Bin Hiap apa? Dia adalah Giyok Bin Hiap benar bukuncu dari Perguruan Santian Bun itu tidak berbicara lagi, dia lantas melangkah maju siap memasuki ruang tatmuan. Tapi sebelum ia sempat masuk, dengan suatu kecepatan luar biasa Hoat Hoetai Su Sa'a Ramaju yang Bun Jin telah maju ke muka serta menghadang jalan perginya. Tunggu sebentar buncu serunya. Ada apa malaikat pelindung pedang telah berkata setiap orang yang datang kemari untuk menghormati pedang, harus mempunyai hati yang jujur dan terbuka, dia pun harus menghormati pedang itu dengan wajah aslinya, kalau tidak maka hal itu berarti suatu tindakan yang kurang sopan kepada pedang Sin Kiam Bun Jiu dari Perburuan Santian Bun, Chi Weng Lili segera tertawa dingin tiada hentinya. Kalau kurang hormat lantas bagaimana ejeknya? Dia pasti akan mati dalam keadaan mengerikan sekali lagi Bunco dari Perburuan Sin Tian Bun itu tertawa dingin. Heeh, 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 aku ingin sekali melihat dengan care yang bagaimanakah kematianku itu bisa dianggap sebagai suatu kematian yang mengenaskan, Chi Yang Bun Jin. Harap Minggir Hoat Hoetai Chi Yang Bun Jin tertawa hambar, dia lantas menyingkir ke samping memberi jalan lewat. Dengan angkuhnya Ketua Perguruan Santian Bun Chi Weng Lili melangkah masuk ke dalam ruangan. Tampaknya Giyok Bin Biap menaruh perhatian khusus terhadap Bunco dari Perguruan Santian Bun ini sebab dia sudah tahu kalau Suhaibong Kek Ong Siliat telah lewas di tangan orang ini. Setelah masuk ke dalam ruangan, Chi Weng Lili segera tertawa dingin, sindirnya dengan sinis, sungguh pertemuan ini merupakan suatu pertunjukan yang sangat ramai kesinisan dan keangkuhannya itu dengan cepat mengobarkan kembali hawa amarah di hati Giyok Bin Hiap. Setelah berada di dalam ruangan, Ketua Perguruan Santian Bun Chi Weng Lili tidak menghentikan sama sekali langkahnya, malahan dia berjalan menuju ke depan altar di mana pedang sin kiam tersebut diletakkan. Menyaksikan tindak tanduknya yang puangah itu, paras muka semua jago lihai yang berada dalam ruangan segera berubah hebat. Pada saat itulah Bunco dari Perguruan Santian Bun itu sudah berada lebih kurang satu kaki di depan altar, tapi ia tidak bermaksud berhenti malah selangkah demi selangkah berjalan lebih mendekat. Berhenti mendadak Giyok Bin Hiap membentak nyaring. Mendengar bentakan tersebut, serta merta Bunco dari Perguruan Santian Bun itu menghentikan langkahnya, kemudian dengan suara yang amat dingin, ada apa mau apa kau menonton pedang sin kiam saat untuk memberi hormat kepada pedang suci belum tiba aku cuma ingin memeriksa dulu pedang sin kiam tersebut adalah sebilah pedang yang asli atau palsu. Paras muka Giyok Bin Hiap kembali berubah hebat, bentaknya penuh kegusaran. Santian Buncu, kau berani memandang hina pedang sin kiam. Aku tidak bermaksud menghina. Aku bicara sesungguhnya. Belum selesai Santian Buncu berbicara, dari luar pintu telah berkumandang kembali suara teriakan lantang, Huimo Pangcu tiba menyusul bentakan yang amat nyaring itu, terdengar seseorang menghardik lalu melintas sesosok bayangan putih, tahu-tahu Ciu Lili sudah menerjar kehadapan alt seberisi pedang sin kiam tersebut. Gerakan dari Ciu Lili ini sangat cepat bagaikan sambaran kilat, dalam sekejap metu ia sudah tiba disasaran. Kau berani bentak Giyok Bin Hiap marah. Bayangan hitam saling bergumung menjadi satu lalu saling berpisah satu dengan lainnya. Bagaikan sambaran kilat yang berkelebat lewat, dengan sempoyongan buncu dari perguruan Santian Bun itu mundur sejauh 7-8 langkah sebelum berhasil berdiri tegak. Dengan suara dingin Giyok Bin Hiap membentak, Santian Buncu, kalau kau berani turun tangan lagi, hati-hati kalau aku akan menghukum kau lebih dulu dalam pada itu, Tai Pangcu dari perkumpulan Hui Mopang Yakmi Kim Loset dengan membawa wakil ketuanya Gin Loset telah melangkah masuk ke dalam ruangan. Buncu dari perguruan Santian Bunciu Lili segera tertawa dingin, ejeknya. Ilmu silat yang kau miliki betul-betul hebat sekali, baiklah, aku akan menunggu sampai saat persembahan pedang. Seusai berkata, dia lantas menyelingap mundur dari tempat itu. Sementara di sini ribut-ribut, Kim Loset serta Gin Loset telah berada dalam ruang tengah dan berdiri pula di samping. Tak lama kemudian, dari luar ruangan secara beruntun kedengaran suara teriakan Nyaring yang berkumandang berulang kali kelelawar malam tiba. Jago pembawa lampu tiba, Lansyokling tiba, Bunga Iblis Diri Neraka tiba, Tiang Seng Lojin dan Hian Ihli Hiap tiba, Ye U Ching tiba, ketika mendengar nama Ye U Ching disebut. Giyok bin Hiap Ye U Tiang Kontan merasakan sekujur badannya bergetar keras, karena orang yang disebut namanya itu bukan lain adalah putrinya dari hasil hubungannya dengan Leng Po Shuan Chu. Akan tetapi Ye U Ching sendiri tidak tahu kalau orang yang melindungi pedang sekarang justru ayah kandungnya yang dicari-cari selama ini, setelah berbincang-bincang sebentar dengan Tiang Seng Lojin, Hian Ihli Hiap dan Bunga Iblis Diri Neraka, dia pun berdiri menanti di sisi ruangan. Waktu itu dalam ruangan tatmuan yang begitu luas telah terhimpun beratus-ratus orang jago lihai yang datang dari segenap penjuru dunia persilatan, tapi ada satu perguruan yang diperhatikan orang justru belum hadir sampai detik itu, itulah perguruan Yoleng Bun. Tengah hari sudah tiba, saat untuk melakukan upacara Pei Kiam sudah hampir dilangsungkan. Suara berbisik-bisik dalam ruangan semakin ramai, sehingga suasananya berubah menjadi gaduh. Ye U Ching memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian tanpa terasa ia bertanya kepada Tiang Seng Lojin. Kenapa Ong Bun Kim belum juga hadir di sini? Entahlah jawab Tiang Seng Lojin menggeleng tapi aku rasa dia pasti akan datang kemari. Setelah berhenti sejenak, ia berkata kembali, Nona Ye U, tahukah kau siapa orang yang berdiri di sisi altar dalam ruangan itu siapa? Ye U Ching balik bertanya dengan wajah tertegun. Ayahmu apa? Ayahku mendengar khabar tersebut, Ye U Ching tak tahan untuk menjerit keras, jeritan itu dengan cepat mengejutkan pula banyak orang jago yang berada di sekitar sana, sehingga sorot meti mereka bersama-sama dialihkan ke wajah gadis itu. Selang sesaat kemudian, setelah gejolak dalam hatinya berhasil diatasi, ia berkata kembali, Kau maksudkan dia, dia adalah Giyok Bin Hiap. Betul tak terlukiskan pergolakan emosi yang dialami Ye U Ching. Pada saat ini ia sudah banyak tahun mencari jejak ayahnya Giyok Bin Hiap, tapi tidak pernah berhasil, tak disangka hari ini orang yang dicari justru telah berdiri di hadapannya dalam keadaan segar bugar. Paras mukanya agak berubah, tiba-tiba dia melangkah maju dan menghampiri Giyok Bin Hiap. Tiang Seng Lojin yang menyaksikan kejadian itu, segera membentak dengan cepat. Nona Ye U, apa yang hendak kau lakukan? Aku hendak bertanya kepadanya, kenapa ia tak pernah pulang untuk menengok kami ibu dan anak. Jelas dibalik kejadian ini tentu ada sebab-sebabnya, kenapa tidak kau tanyakan persoalan ini setelah upacara Pei Kiam terselenggarakan? Ye U Ching menengok sekejap ke arah Giyok Bin Hiap, akhirnya dia manggut-manggut dan mundur kembali ke tempat semula. Di tengah keheningan, tiba-tiba dari luar pintu berkumandang kembali suara seruan yang amat nyaring. Ong Bun Kim tiba, di tengah seruan yang amat nyaring itu semua orang merasakan hatinya bergetar keras dan paras mukanya berubah, kontan sorot metu semua orang dialihkan keluar pintu di mana Ong Bun Kim dengan langkah yang tegap sedang berjalan masuk ke dalam ruangan. Ong Bun Kim melirik sekejap sekeliling ruangan itu kemudian setelah memberi hormat kepada jago pembawa lampu dan kelelawar malam, dia berjalan menuju ke sisi tiang Seng Lojin. Bu Ampua menghunjuk hormat untuk kesehatan Loci Ampua katanya sambil memberi hormat kepada tiang Seng Lojin. Ong Sau Hiap tak perlu banyak adat maka Ong Bun Kim memberi hormat pula kepada Hian Yuli Niap setelah itu dia baru berpaling, di mana ada sepasang metu yang diliputi kesedihan sedang menatapnya tanpa berkedip. Kedua orang itu bukan lain adalah bunga iblis dari neraka serta Leng Shok Ling. Ong Bun Kim terkesiap, baru saja dia hendak mengucapkan sesuatu, Ye U Ching telah buka suara lebih dulu, katanya. Ong Sau Hiap, siapakah orang yang melindungi pedang itu? Ayahmu sungguhkah ini benar mengapa selama hampir 20 tahun lamanya dia tak pernah pulang untuk menengok kami ibu dan anak berdua. Tentu saja hal ini ada alasannya, secara ringkas Ong Bun Kim menceritakan bagaimana kisah Giyok Bin Hiap memasuki gua Bu Ching Tong kemudian bagaimana dia disuruh belajar ilmu di sana, dan sebagainya dan sebagainya. Selesai mendengar cerita itu, Ye U Ching baru menghela nafas panjang, katanya, A-A-A-I. Kiranya begitulah keadaan yang sebenarnya setelah berhenti sejenak, dia berkata lagi. Bukankah kau hendak mencari Tan Hang Hang benar berbicara sampai di situ, Ong Bin Kim segera berjalan menuju ke arah bunga iblis dari neraka berdiri. Ketika tiba kurang lebih tiga depa didapati gadis itu, terasa pemuda itu menghentikan langkahnya. Setelah menatapnya tajam-tajam, serunya penuh luapan emosi. Nona Tan Paras Muka Bunga Iblis dari neraka agak berubah, katanya dengan cepat, apakah kau Ong Bun Kim masih mengenali diriku? Ong Bun Kim merasa sangat sedih, katanya terbata-bata. Nona Tan Aku, aku-aku telah menuduhmu yang bukan-bukan, aku tahu aku telah salah titik kau, pengorbananmu buau terlalu besar, kenapa, kenapa kau bersedia mengorbankan diri sebesar itu demi, demi aku berbicara sampai di situ, Ong Bun Kim merasa kerongkongannya seperti tersumbat, kata-kata selanjutnya tak sanggup diucapkan lagi. Bunga iblis dari neraka merasa amat sedih, terlepas apakah Ong Bun Kim akan menyukai perbuatannya atau tidak, ia toh tetap mencintainya, mencintainya dengan sepenuh hati. Dengan pandangan matah yang sayu ia menatap wajahnya lekat-lekat, kemudian dengan sedih dan suara terisak bisiknya, jadi, jadikah sudah mengetahui segala galanya benar, tapi kenapa kau sampai berbuat demikian karena cinta sekujur badan Ong Bun Kim kembali gemetar keras. Lantaran kau mencintai aku seru pemuda itu dengan perasaan terkejut sekali. Yee, air matanya tak terbendung lagi, seperti air bah segera meleleh ke iuar membasai pipinya, walaupun ia berusaha untuk menahan air matanya, namun pipinya toh menjadi basah juga. Dengan sedih Ong Bun Kim berkata, Begitu besar kau telah berkorban bagiku tapi dengan care apa aku Ong Bun Kim dapat membalas budi kebaikanmu itu kalau aku mengharapkan balas budi darimu, tak nanti akanku lakukan perbuatan itu bagimu, kalau bisa Ong Bun Kim ingin sekali menerjang maju ke muka, memeluknya erat-erat dan menciumnya seratus kali, seberibu kali, tapi sekarang mereka berada di hadapan halayak ramai, dia berusaha keras untuk mengendalikan perasaannya. Pelan-pelan dia menundukkan kepalanya, kemudian berkata, Terlalu banyak yang kau berikan untukku, asal kau bisa memahami perasaanku, itu sudah lebih dari cukup, marilah, kita tak usah membicarakan persoalan itu lagi, ya, mereka memang tak perlu membicarakan persoalan itu lagi sebab kecuali suatu kenyataan yang tragis, sesuatu kenyataan yang mencabik-cabik, hati mereka berdua, tiada sesuatu yang perlu diingat dan dibicarakan lagi. Dengan sedih Ong Bun Kim manggut-manggut, aku hendak memberitahu kepadamu, Hiat Hei Longcu telah tewas di tanganku, katanya. Sudah tewas bagaikan kena aliran listrik bertegangan tinggi, sekujur tubuhnya bergetar keras, bagaimanapun juga Hiat Hei. Longcu adalah laki-laki pertama yang telah menggaulinya, selaput darahnya lenyap di tangan lelaki itu juga. Yee-ah-ah, dia sudah mati, kau tidak menyalahkan aku bukan sahut Ong Bun Kim. Sedila menggelengkan kepalanya, dengan suatu kesedihan yang tak terlukiskan dengan kata-kata ia memberikan jawabannya, Yee-ah-ah, bagaimana Mung Kim gak akan menyalahkan dirinya? Tidak. Bapak 68 Tapi, terhadap kematian dari seseorang yang telah merenggut kehormatannya, baik dia mencintai atau membencinya, peristiwa itu mendatangkan pula perasaan sedih yang luar biasa. Ong Bun Kim dapat memahami perasaannya, pelan-pelan dia berjalan, menghampiri lan syokling, dia tak ingin membicarakan soal apa-apa lagi dengannya, sebab banyak berbicara hanya akan menambah kesengsaraan serta penderitaan kedua belah pihak. Tapi ia mengerti, bahwa dia harus mencintainya, dia harus mengawininya dan mempersembahkan rasa cinta murninya kepada gadis itu, agar dia melupakan kejadian lampau yang telah mencabik-cabik perasaan itu. Ketika tiba dihadapan lan syokling, dia pun mengangguk. Nona lan? Lan syokling menghela napas sedih, serunya, ada apa aku merasa bahwa aku sudah banyak melakukan hal-hal yang tidak baik kepadamu. Tidak apa-apa, itulah atas kehendakku sendiri, cuma aku ada satu persoalan hendak memberitahu kepadamu, walaupun kita belum ada sebutan sebagai suami istri, tapi aku sudah mempunyai anak, apa sekujur badan Ong Bun Kim bergetar keras, saking kagetnya dia sampai menjerit tertahan. Dengan sedih kembali lan syokling berkata, sungguh, aku sudah punya anak. Anak kita berdua dalam keadaan demikian. Ong Bun Kim tak dapat mengatakan apakah berita itu merupakan suatu kegembiraan ataukah suatu kepedihan. Ia pernah berharap bisa mempunyai keturunan, agar setelah ia mati ada orang yang bisa meneruskan cita-citanya untuk membalas dendam. Tapi kenyataannya kemudian, ia tidak jadi mati. Berbicara sejujurnya, ia dan Lan syokling bisa bersatu bukan lantaran dasar cinta yang sejati, sekarang dia tidak berharap bisa mempunyai seorang anak tapi kesalahan yang telah dilakukannya dahulu, kini sudah mulai berubah. Berpikir sampai di sini, diam-diam Ong Bun Kim merasa terperanjat, kembali dia berseru, kau benar-benar sudah mempunyai anak ya, kau tak akan menyangkal bukan? Oh tidak, aku tak akan menyangkal, kau bisa menyukainya Ong Bun Kim tertawa getir, ya aku. Dapat menyukainya dia mengangguk. Dan kau mengakui aku sebagai istrimu. Mengakui, tapi ada sementara persoalan lain yang harus ku katakan dulu kepadamu. Katakan, aku akan mendengarkan dengan seksama selain kau, aku masih mempunyai banyak sekali teman perempuan yang lain, aku tahu, aku tak akan menyalahkan dirimu kalau kau dapat mengerti, aku merasa berterima kasih, belum lagi perkataan dari Ong Bun Kim itu diselesaikan, tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin yang amat tak sedap didengar Bun Joe dari perguruan Santiago Bun mengejek dengan sinis. Ong Bun Kim, Tidak ku sangka kalau nasibmu masih begitu baik sehingga bisa hidup sampai kini dengan cepat. Ong Bun Kim menengadah, tapi begitu tahu siapa yang mengajaknya berbicara, paras mukanya kontan berubah menjadi mengerikan sekali. Oh oh rupanya kau serunya. Betul, kenapa R. Santian Bun Joe, aku memang sedang mencari merumau apa mencari aku bagaimana dengan Tai Hek Ching pun serta Mokil Seng Kim Fang Pak bun tanda tanya sekali lagi Bun Joe dari perguruan Santian Bun itu teriawa dingin. Kemungkinan besar mereka sudah kembali ke akhirat untuk memberikan pertanggung jawabnya haaah. Apa kau bilang? Heheheheh, kenapa musti terkejut? Mereka telah mengalami nasib yang sama dengan kau, telah ku hajar kedua-duanya sehingga tercebur ke dalam jurang yang puluhan ribu kaki dalam maya itu sekali lagi paras muka Ong Bun Kim berubah hebat, bentaknya keras-keras, sungguhkah perkataanmu itu sungguh bangsat, ku bunuh kau sambil membentak keras Ong Bun Kim bergerak maju ke depan, dalam gusarnya gerakan ini benar-benar dilakukan dengan garang sambil melejit kehadapan Bun Joe dari perguruan Santian Bun itu, sebuah pukulan dasyat segera dilancarkan. Baru saja Ong Bun Kim akan melanjutkan ancamannya itu, mendadak terdengar seseorang membentak kerat. Tahan mendengar bentakan itu, tanpa terasa Ong Bun Kim menghentikan gerakan tubuhnya, ketika ia mendongakan kepalanya, tampaklah orang yang barusan berbicara itu adalah Giyok Bin Siap Ye U Tiong. Ong Ge Bun Kim bentak si pendekar berwajah pualam Ye U Tiong dengan suara dingin. Kau tahu tempat apakah ini? Berani benar kau bertingkah di sini mendengar bentakan itu, Ong Bun Kim agak tertegun, tapi dengan cepat ia dapat memahami perkatakan dari Giyok Bin Hiap tersebut. Sekarang adalah saatnya upacara Pei Kiam akan diselenggarakan, siapa saja dilarang bertindak sesuatu yang menunjukkan sikap memandang rendah kesucian pedang Sin Kiam itu. Ong Bun Kim kembali Giyok, Bin Hiap berkata dengan dingin, kalau kau berani sembarangan melancarkan serangan lagi, ku bunuh dirimu lebih dahulu dengan gemas dan penuh kebencian. Ong Bun Kim memandang sekejap ke arah Bun Cu dari perguruan Santian Bun itu, kemudian katanya dengan suara dingin, Ciu Lili, aku tak akan membiarkan kau hidup lebih jauh kau, dari mana kau bisa tahu jika aku, aku bernama Ciu Lili Seru Bun Cu dari perguruan Santian Bun itu dengan perasaan tercekak. HMM. Apanya yang aneh dengan dirimu itu? seusai berkata di alantes berjalan kembali ke tempat semula. Ong Bun Kim tiba-tiba Kim Loset dari perkumpulan Huimopang menegur, kau masih ingat dengan aku, Ong Bun Kim melirik sekejap ke arahnya, kemudian tertawa getir, cepat-cepat dia kembali ke tempat semula. Walaupun antara dia dengan Kim Loset mempunyai ikatan sebagai suami istri, tapi ia sama sekali tidak mencintainya. Setelah balik kembali ke tempat semula, pemuda itu berdiri tertegung dengan kening berkerut, banyak sekali persoalan yang harus dipertimbangkan olehnya, terutama perempuan yang manakah yang akan dipilihnya untuk bersama-sama menyembah pedang. Dalam pada itu, masa diselenggarakannya penyembahan terhadap pedang sudah semakin dekat, suasana dalam ruangan sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Tiba-tiba dari luar pintu ruang tengah berkumandang kembali seruan nyaring, Kuan Shul Kim tiba mengikuti seruan tersebut, seorang nona berbaju putih berjalan masuk ke dalam ruangan, tapi kecuali Ong Bun Kim seorang, tak seorang pun di antara mereka yang tahu siapa gerangan Kuan Shul Kim tersebut. Ong Bun Kim berpaling dan memandang sekejap ke arah gadis itu, ketika empat buah mati saling bertemu, hatinya terasa bergetar sangat keras. Pelan-pelan Kuan Shul Kim berjalan mendekati ke arahnya. Setelah tiba di depan anak muda itu, siapanya, Ong Shul Hiap, baik-baikahkah selama kita berpisah? Terima kasih atas perhatianmu, bagaimana dengankah sendiri? Aku baik-baik saja, setelah berhenti sejenak, katapnya lagi sambil tertawa sedih. Aku tidak mengira bukan kalau aku bakal datang kemari untuk mencarimu ya. Kedatanganmu sungguh jauh di luar dugaanku, entah ada urusan apa kau kemari oh oh ha, tidak ada apa-apa, aku. Hanya. Datang menjengukmu, kau tidak senang. Mana, mana, bagaimana dengan orang tuamu baik? Semua mereka sangat baik, terima kasih atas perhatianmu. A.A.A.A.A.A., Mana, mana, Ong Shul Hiap, konon di tempat ini sedang diselenggarakan suatu pertemuan menyembah pedang Y.A.A., dari mana kau bisa tahu karena aku kangen kepadamu. Maka setelah kepergianmu aku pun ikut keluar untuk mencarimu, tapi kemanapun aku mencari selalu tak berhasil menemukan kau. Ada orang yang memberitahu katanya besar kemungkinan kau berada di sini, Oh, jadi kau datang hanya karena ingin menjengukku saja kata Ong Bun Kian menegas. Benar, sekarang aku akan pergi-pergi? Kenapa begitu terburu-buru, aku telah berjumpa denganmu, maka aku boleh pergi dengan perasaan yang lega dan tenteram, dibalik perkataan itu terpancarlah semua perasaan cinta dan kangennya yang telah tersimpan selama ini dalam hatinya, tentu saja hal mana membuat Ong Bun Kian amat terkejut. Setelah tertawa getir, katanya, mengapa kau tidak pergi setelah upacara penyembahan pedang nanti selesai kau menahan aku benar baiklah. Tiang Seng Lo Jin segera berpaling ke arah Ong Bun Kian seraya bertanya, Ong Syao Hiap, siapakah nona itu?